Oke, sip. Kamera. Oke, sip. Ya, ya. Ini konten baru di channel 2. Tadinya namanya tuh mau senja santai. Tapi? Tapi, sudah malam. Gara-gara gua MK sampai Maghrib. Gua MK sampai asik kuliah sampai Maghrib. Jadi hari ini kita bakalan bahas tentang permainan. Tapi bukan permainan yang biasa gua mainin. Tapi ini tentang permainan jaman dulu. Lu pernah ga main jaman dulu? Wah, sering. Banyak sih sebenernya. Lu orang kampung atau orang otak? Emang ada permainan kampung atau permainan kampung? Ada. Gua main dua-duanya. Main dua-duanya? Iya. Gua main dua-duanya. Lu sama gua beda 2 tahun. Ya. Ya dong? Iya. Lu angkatan 2014, gua 2012. Berarti kita jaman 90an nih. Mainan apa yang dulu lu mainin? Dulu gua mainin togang sing yang kaya ga lu? Yang bawah nyokap. Yang pake tali bukan? Pake tali. Itu kalo kalah, itu punya orang dicocor bang. Biar jelek punya. Pacau. Anjir, emang gitu ya? Iya anjir. Jadi kan dia di dalam kotak gitu tuh. Mas masih kecil banget anjir. Ya emang parah. Gua SD main gitu. Iya SD waktu sih. Sampai kayak SMP gua masih main. Mas main itu yang gansing lilit. Gansing lilit apa namanya? Gansing. Gansing. Gua kasih tanah lilit. Iya. Agak kebawaan dikit. Terus diputer. Itu gansing juga. Wah itu gua ga main. Gak pernah ya? Tapi kayaknya gua pernah lilit. Terus ada yang cari biji-bijian juga. Terus ditusuk. Digituin juga. Oh iya ada tuh kalo yang itu. Iya jadi jenis gansing banyak banget kalo dulu. Lu tau Tamiya ga? Tau. Tamiya? Main juga Tamiya. Dia tadi gansing atau wave blade ya. Terus Tamiya. Tapi itu jatuhnya modern. Tamiya jatuhnya modern. Tadi udah pake baterai. Tamiya jaman-jamannya kartun Go and I. Let's go let's go. Let's go ya? Go! Ayo! Let's go! Hirame! Yoi! Sonic Cyber. Sonic Cyber. Eh Sonic Cyber, Sonic Cyber. Dulu gua udah cerita tuh ya. Anak-anak tetangga gua itu udah pada main Tamiya bang. Udah punya tracknya lah. Gua punya. Tapi gua ga punya Tamiya nya anjir. Terus gua nangis. Oke gua nangis. Udah gua beli-beli Tamiya. Ternyata ada lagi barang selain Tamiya. Apa? Box-nya. Gua tau ga box-nya box Tamiya. Itu kan buat gaya-gayaan tuh kalo misalkan main. Gua ga bawa box. Gua ga bawa box anjing bawa Tamiya. Oh box yang gede? Iya. Itu gua juga nangis tuh. Nangis juga gua. Sumpah gua dulu beli harga 12 ribu. Itu marah banget anjir. Itu ada tipe-tipenya banget sasisnya tuh. Oh iya gua tau itu. Lo tau dinamo lilit? Ya lilit sendiri. Kilikan. 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 Katanya semakin pager. Katanya semakin kenceng. Katanya segitu. Gua pernah nyobain. Gua blokasi. Dulu mau lilit sendiri. Macam anjing. Kayak lagi. Jadi. Dinamo yang biasa. Yang dari bawaannya. Gua copot tuh. Gua beli timar-timanya. Iya. Terempatnya. Gua blokasi, pelan. Jalan yang mundur ya. Ada yang mundur aja. Itu baterai yang balik deh, gua bisa dublok jalan yang mundur. Kalian pernah gita Tamiya, kalian di lilit sendiri tapi mundur jalannya. Mantar dibawanya. keras gear tau ga? keras gear juga ada tipe bang kalo misalkan ada yang kompleknya itu keras gear yang berkebantre kalo gua dulu keras gear keras gear yang pake kertas tau dong? ditiup gua masih bikin sampe SMA itu yang ada di 2 gitu dimasukin gitu kan kayak ada apa namanya tuh sayap-sayapnya kalo gua cuma main sekali doang sih keras gear karena bentaran doang dong yang bentar temen gua belinya lumayan banyak gitu karena kalo Tamiya kan dibikin turnamen Tamiya trennya lebih lama kalo keras gitu udah gitu dia luas bang cakupannya orang tua juga main bikin turnamen turnamennya yang di mall-mall ya? itu gede banget sih gua pertama kali ngeliat yang turnamen gitu itu areanya parah banget luas lu ngerasa aneh ga sih main Tamiya di filmnya kan Tamiya sampe ke tutup-tutupnya itu semua ini cuma kelanjah semua yang gua liat di anime di kartun pas ngeliat realnya tuh kayak lo mainin kalo di anime kan di kartunnya kayak luar dragon aslinya cuma cita cita bok bok nyalain bok 12 seconds later bok nyalain lampunya dimatikin kok kok kayak mana tadi? bayblade yang di kartunnya kayak wah lebay gitu dia aslinya cuma pake ini lu pake wajan pake penggorengan terus lu tau mainan-mainan yang bukan modern tapi jadul ga? kayak lu pernah dari batang daun singkong dibikin? dibikin kayak boneka gelang kincir air kayak dipotekin gitu terus gini-ginin disisain dikit iya kita gak main deh gak main deh tapi dari dalam singkong banyak kreasi tau iya sih temen-temen gua kayak bikin boneka bikin gelang bikin kincir angin air itu ada gua gak pernah ngerti kalo kincir angin cuman kayak ada kincir air itu kayak ini misalkan batang dijadiin dua-dua gitu jadi plus terus ujungnya dikasih batang lidi-batang lidi gitu ditusuk lidi semua terus muter kan ditaruh di air ya baru tau iya kayaknya itu faktor beda dua tahun deh hahaha enggak itu itu mainan kampung kata-kata lu ini mainan kota asmur ada lagi apa? pelotokan pelotokan oh yoi yoi sebelum ada pestle-pestle eh ada deh itu bareng bang kayaknya bareng? yang pestle yang dicetar doang tuh gak ada pelurunya yang cuman miss you doang iya jenis revolver gitu loh kalo dulu gua di SD gua tuh ada iya suka melotokan tuh divariasi bang kayak ada kayak bikin soft gun padahal gak berpaya udah cuman hiasan ujung-ujungnya kan gini doang dan harganya lebih mahal sebenernya cuman kertas dibasahi koran koran dibasahi ditaruh di ujung sama taruh di awan iya jadi udaranya di gitu dong tapi kalo di kampung gak pake koran bang pake yang buah gitu tuh yang biji-biji oh gitu emang? ada aku pake biji dia kalo yang di kampung-kampung biasanya pake biji ada yang lu inget gak? kalo biji tuh namanya biji kelibri oh yang ditiup? iya yang ditopkan itu namanya biji yang biji kelibri yang gua juga main yang dibilang si enok kalo dulu main ke tapel oh iya betul main ke tapel bikin sendiri cari batang ya ada pi iya terus karetnya dari kalo gak karet pentil kalo gak dari ban bekas ban sepeda bekas biasanya lu pernah main out wheel yang ban satu gak? iya yang kayak bebet tapi iya oh iya itu ngapain namanya ya? itu ada anime juga deh kayaknya deh enggak iklannya yang ngelewatin wah kayaknya namanya coba single wind ngapain namanya? ya itulah komentar di bawah ya? dulu sih kalo di kelas banyak juga yang mainan jadul itu dari karet tas oh lu tau main bola? main bola lewat kertas iya ceplak itu dari dari inian biasa bang dari cover bukunya itu kan iya lebih kenceng menangannya terus ada penaltinya iya lu tau gak handnya gimana? masuk ke lubangnya iya itu daripadanya dari mana ini masuk selah-selah jadi hand aduh seru ya maksudnya kayak itu seru tuh gak perlu modal-modal banget jaman dulu bisa masih jadi game iya jadi game gak perlu download gak perlu download gak perlu kuota iya uang modal kreativitas dari satu temen ke temen lainnya bertukar pikiran membuat karya tapi kebanyakan memang game jadul ya yang kita mainin dulu gak pake teknologi kalo kayak bayblade rasgir terus yang tadi gua bilang kalo yang berada satu itu pistol-pistolan juga itu termasuk teknologi sih teknologi yang lumayan modern karena itu udah otomatis kan tapi kalo stolop eh apa peletokan itu kan primitive teknologi iya tapi menurut lu kenapa sih jaman sekarang udah gak ada gitu yang kepikiran gua main kayak gini mungkin sebenernya ada tapi yang di kampung-kampung yang yang pelosok-pelosok dalman iya soalnya gua pernah ngeliat yang masih mainin kayak gitu cuman memang di pelosok-pelosok kalo yang udah ada kota sekarang nih yaudah gadget iya ada lagi gadget iya iya kadang gede kayak gitu ngeliat anak-anak ngumpul mempel padahal mereka tuh kalo tau dunia kita dulu bisa terus ya anjir dulu kalo untuk kita-kita nih angkatan kita ya itu udah kayak ada alarm otomatis ketika udah maghrib itu harus dirumah harus dirumah kurang azan wah azan nih ush gue marahin anjir sekarang gimana ya anak-anak kayaknya mainnya dirumah main dirumah main dirumah masing-masing online mabar mabarnya dirumah masing-masing mabar tapi ada kalo misalkan orang-orang kumpul anak muda nongkrol mainnya ya mabar juga gak ada bedanya gitu kayak kalo menurut gue pandangan sekarang ya lu mau bahagia harus ada modal sih iya bener kebanyakan ya gue gak bilang semua sih tadinya nih ya hari ini gue bakalan bikin ngobain game-game permainan yang jadul gitu disini gue udah nyiapin beyblade jadi gue udah nyiapin 2 beyblade disini ya dengan pengerekan pengerekan launcher yoi launcher bisa bisa tumpuk nyamuk tumpuk nyamuk terus ada yang main bandar bandar iya itu paling enak jadi gede kecil kan jadi bandar paling enak tapi judi gak sih dan 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 dan